Berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk persembahkan persembahan. Para suster, bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih. Apakah anda pernah mengucapkan kata-kata ini? Saya benci, benci sekali, sampai mati pun saya tidak akan bisa memaafkan. Kata-kata ini biasanya muncul saat kita sangat marah dan kecewa pada seseorang. Orang yang begitu menyakiti kita, melukai kita, mengkianati kita. Kalau kita lagi rindu, kita bilang rindu serindu-rindunya. Tapi kalau kita lagi benci, kita juga bisa bilang benci, sebenci-bencinya. Tidak ada maaf bagi anda. Taukah anda, bahwa ketika mengucapkan kata-kata ini, kita sebenarnya sedang berada pada zero point. Titik nol. Titik terrendah dalam kekristenan. Titik terrendah dalam kekatolikan. Bahkan dalam kemanusiaan kita. Kenapa saya bilang zero point? Kita sebenarnya adalah replika, template, copy paste, atau bahasa kerennya dalam teologi, imago dei. Citra Allah. Allah itu kasih, maka DNA orang katolik, DNA orang percaya adalah kasih. Jika Allah itu kasih dan kita adalah replikasinya, mengapa tidak bisa memaafkan? Kalau Allah itu kasih dan kita ini copy paste-nya, mengapa sulit mengampuni? Amarah dan dendam merusak citra kita sebagai imago dei. Dan dia menutup jalan-jalan rahmat. Karena itu benar sekali Yesus katakan. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu. Pergilah, berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk memberikan persembahan. Kalau ada amarah, tinggalkan persembahan. Itu percuma. Seperti kain dan habil. Mengapa persembahan kain naik ke surga? Sementara habil itu tidak bisa naik ke surga. Karena ada dendam, ada amarah, ada iri hati. Ada orang bertanya-tanya, Romo, kenapa saya sudah berdoa, 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 tapi kok tidak pernah dikabulkan? Cek hati. Mungkin hati kita masih penuh amarah. Mungkin hati kita penuh dendam. Yang menghalangi jalan-jalan rahmat. Yesus tidak hanya mengajak kita untuk berbuat kasih, tapi dia mengajak kita untuk berbuat lebih dari itu. Kamu telah mendengar firman, jangan membunuh siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, harus dihukum. Yesus ingin kita padamkan amarah. Dan itu dia sudah sampaikan 2000 tahun yang lalu. Seperti apa pesan Yesus itu bergema dalam hati kita sampai hari ini. Wajah Allah makin sulit kita jumpai ketika kita penuh dengan amarah. Ibu Teresia dari Kalkuta bilang, jika Anda sulit menjalankan cinta, tersenyumlah. Sebab cinta pun ada dalam senyummu itu. Senyum itu jembatan paling dekat antara dua hati. Coba Bapak Ibu senyum. Senyum satu sama lain. Lihat berapa banyak otot bekerja saat Anda tersenyum. Begitu kita tersenyum, orang lain juga akan menyambut kita dengan senyuman. Otomatis. Istri tersenyum kepada suami, suami langsung tersenyum kepada istri. Anak-anak tersenyum kepada orang tua, orang tua langsung menyambut dengan senyuman. Beda sekali kalau kita penuh amarah. Coba sebentar pulang misal, berdiri di depan cermin, lalu tersenyum dan lihat betapa cantik, betapa tampannya kita. Dan lakukan hal yang sama dengan wajah penuh amarah. Kalau kita lagi marah, bedak berkilo-kilo, skin care biar berjuta-juta tidak bisa menolong. Senyuman itu jembatan antara hati. Saya pernah bercerita di Praise and Worship. Bagaimana senyuman itu bisa mendekatkan saya dengan orang yang saya marah. Waktu saya menjadi pastor kepala, Pak Rokib, itu maha kuasa. Roma lukuta kausa finita, Wilfried bicara habis perkara. Satu saat saya akan merayakan pernikahan untuk satu pasangan nikah. Saya bilang, Misa jam delapan. Mereka datang jam berapa? Jam sembilan. Saya marah luar biasa. Dan saya ada di dalam kamar selama satu jam. Setelah mereka datang, saya balas satu jam. Penuh amarah. Tapi saya menyadari bahwa ini hari pernikahan. Hari bersejarah bagi orang yang menikah. Tahu apa yang saya lakukan. Saya taruh satu cermin besar di dalam kamar saya. Saya duduk dan saya lihat, Wah, mukanya udah jelek, hitam, kalau tambah marah, tambah rusak. Saya duduk di depan cermin itu. Saya rasa amarah saya itu memanas luar biasa dari kepala. Lalu saya kemudian tenangkan diri saya. Wilfried tidak boleh marah. Hari ini hari bersejarah, hari luar biasa bagi orang yang menikah. Kamu tidak boleh merusak pesta perkawinan ini. Lalu saya turunkan emosi saya. Saya sadari dari kepala turun ke bawah. Sambil saya berusaha untuk tersenyum. Berapa lama? Setengah jam. Karena itu tidak gampang membalikkan amarah secara tiba-tiba. Saya duduk sampai saya merasa betul-betul cool. Dan senyum saya itu semakin indah. Dan saya rasa, oh, ketampanan saya kembali. Saya benar-benar berjuang. Saya tahu mereka ketakutan. Saya berjuang selama 15 menit. Saya merasa belum pas. Saya tersenyum terus-menerus. Sampai pada 30 menit, saya merasa ini sudah aman. Saya harus memastikan bahwa saya tidak boleh buka pintu dengan muka penuh marah. Dan saya berhasil. Saya buka pintu. Saya sendiri kaget. Romo, Romo tidak marah. Saya tidak tahu apa yang mereka lihat di wajah saya. Tapi itu metamorfose luar biasa terjadi di 30 menit. Saya keluar dan Romo, Romo, kamu tidak marah. Tidak, saya hanya kecewa sedikit karena kamu. Mari kita pergi misa. Lalu kami misa luar biasa. Saya merasakan dengan penuh semangat dan kor menyayai dengan Maria. Dan saya merasa itu perayaan ekaristi paling berkesan selama imamat saya. Lalu sesudah kami foto-foto undang makan, saya makan paling banyak hari itu. Joget, saya joget juga sampai sore berpulang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, adakah seseorang di hati kamu yang membuat kamu marah? Yang membuat kamu mengatakan dalam hati tidak ada maaf bagimu. Tuhan memberi kesempatan hari ini. Tersenyumlah. Maka dunia pun akan tersenyum bersama Anda. Amin. Amin. Aku percaya Engkau sungguh hadir Dalam sekamen maha kudus Aku mencintaimu Lebih jari sekalanya Dan aku mencintaimu Dan aku merindukan Datanglah sekurang-kurangnya Secara rohani Secara rohani Satukan diriku Satukan diriku Sepenuhnya Kepadamu Jangan biarkan aku Berpisah daripadamu Yesus ku Aku percaya Engkau sungguh hadir Dalam sekamen maha kudus Aku mencintaimu Aku mencintaimu Lebih jari sekalanya Dan aku merindukan kehajiranmu Dalam jiwaku Dalam jiwaku Karena Sekarang Aku tak dapat Menyambutmu Jalan Sakramen Ekaristi Datanglah sekurang-kurangnya Datanglah sekurang-kurangnya Secara rohani Ke dalam hatiku Karena Engkau Hadir Disini Aku Memelukmu Dan Mempersatukan Diriku Sepenuhnya Kepadamu Jangan biarkan aku Terpisah daripadamu Terpisah daripadamu Terpisah daripadamu